Salam saudara ku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian KKI Sangkerah tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mempersama kembali kehadiran Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya sebelum kita merenungkan firmannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami yang bertata di dalam rajaan surga, di saat ini kami rindu untuk Tuhan Sapa, dan biarlah lewat pembacaan Alkitab dan permenungan yang akan kami lakukan, terus menuntun setiap hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, Ya Yesus. Untuk itu Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kendamu. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara ku yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti punya pengalaman dipimpin oleh orang-orang tertentu. Entah pengalaman itu kita dapatkan ketika kita sedang bekerja, di dalam ruang ringkuk pekerjaan kita, atau mungkin ketika kita berada di dalam sebuah kepanitiaan, atau mungkin bahkan kita sendiri menjadi pemimpin di dalam sebuah kelompok atau organisasi tertentu. Nah saudara, bagaimanakah pemimpin yang baik itu? Mungkin setiap kita punya pengalaman tersendiri terkait pemimpin yang baik. Tetapi, pasti kita setuju bahwa pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau terjun, yang bukan hanya sekedar memerintah, tapi juga ia memberikan pemahaman yang baik, ia kemudian hadir dengan hati yang tulus. Dan itu bisa dilihat dengan cara yang ia lakukan. Entah dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, itu pasti tercermin. Dan pemimpin yang baik, pasti selalu mau melayani lebih dulu, sebelum kemudian ia meminta setiap kita. Pemimpin yang baik, akan selalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya sendiri. Demikian pula yang diungkapkan di dalam Alkitab, yang diambil di dari 1 Petrus pada pasangnya yang kelima, ayatnya yang kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan ganda Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lahir. Nah, sudah laku yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini penulis 1 Petrus mengajak mengingatkan kepada para penatua. Ketika bagian sebelumnya penulis 1 Petrus mengajak dan memberikan kekuatan kepada jemaat Kristen di tengah segala penindasan yang harus mereka terima. Kini penulis 1 Petrus mengajak kepada para penatua untuk menghayati kepemimpinan yang sudah Yesus ajarkan. Kepemimpinan yang Yesus ajarkan adalah kepemimpinan yang mau melayani. Untuk itu dalam bagian ini, para penatua yang adalah para pemimpin umat kala itu diminta untuk mengembalakan kawanan domba Allah dengan hati yang mau terus ikhlas melayani. Dalam bagian ini dikatakan, jangan dengan paksa atau dengan amarah, tetapi dengan sukarela dengan mengutamakan apa yang menjadi gendak Tuhan. Itu artinya para pemimpin itu diminta untuk memimpin dengan hati yang mau melayani seperti hati Kristus. Yang di dalam Injil telah diketahui bahwa Yesus juga mau terjun, ia mau melayani kepada setiap kita. Maka berangkat dari kepemimpinan yang telah Yesus teradankan, para pemimpin kala itu juga diundang untuk memimpin umat Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau melayani. Sehingga dikatakan dalam bagian ini, jangan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercahkan kepada. Dan itu artinya memerintah dengan otoritas, dengan perkataan yang pedas, dengan perkataan-perkataan yang memaksa orang. Tetapi mereka diminta untuk mengembalakan dengan meneladani Sang Kristus yang juga telah turun melayani umat sekalian. Maka saudara dalam bagian ini, apa yang bisa kita renungkan? Dalam bagian ini kita diingatkan bahwa sejatinya setiap kita juga adalah seorang pemimpin. Sebagai pemimpin di tengah kehidupan keluarga, di tengah komunitas kita, bahkan kita juga memimpin diri kita sendiri. Mari bersama kita meneladani kepemimpinan yang Yesus ajarkan, yaitu pemimpinan yang mau melayani, yang tidak mengutamakan dirinya sendiri. Tetapi mengutamakan apa yang menjadi gendak Tuhan. Untuk itu, sudahkah kita mau mengabdi dan merendahkan diri untuk dipakai Allah untuk menyatakan kasih kepada dunia? Kiranya firman hari ini terus mengingatkan setiap kita untuk mau melayani dunia ini. Sebab dunia ini membutuhkan cinta kasih Allah lewat keadaan untuk kita. Tuhan mau menyatakan kasih kepada dunia ini. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Ya Bapak yang maha pengasih, terima kasih untuk cinta dan keteladanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini mampukan kami supaya kami juga dimampukan untuk menyatakan kasih lewat kehadiran kami. Biarlah kami juga dapat menjadi seorang pemimpin yang mau merendah seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang tidak ini. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah raku yang dikasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Sampai jumpa.